Kitab Kejadian, Pasal Delapan Banjir Mulai Surut Allah tidak melupakan Noh dan semua binatang yang berada di dalam bahtera itu. Ia menyuruh angin bertiup di atas permukaan air, dan banjir itu mulai surut, karena sumber-sumber air di bawah tanah berhenti meluap, dan hujan deras meredah. Demikianlah banjir itu mulai surut. Seratus lima puluh hari telah berlalu sejak hujan mulai turun. Lalu kandaslah bahtera itu di pegunungan Ararat. Tiga bulan kemudian, sementara air makin surut, puncak-puncak gunung pun mulai tampak. Sesudah lewat empat puluh hari lagi, Noh membuka jendela bahtera. Dan melepaskan seekor burung gagak. Lalu burung itu terbang ke sana kemari sampai daratan menjadi kering. Lalu Noh melepaskan pula seekor burung merpati untuk melihat apakah burung itu dapat menemukan tanah kering. Tetapi burung merpati itu tidak menemukan tempat untuk hinggap karena air masih terlampau tinggi. Maka ia kembali kepada Noh. Noh mengulurkan tangannya dan memasukkan burung merpati itu kembali ke dalam bahtera. Tujuh hari sesudah itu, Noh melepaskan lagi burung merpati itu dari bahtera. Menjelang petang, burung itu kembali kepadanya dengan sehelai daun zaitun pada paruhnya. Maka tahulah Noh bahwa daratan hampir kering. Seminggu kemudian, ia melepaskan lagi burung merpati itu dan burung itu tidak kembali. 29 hari sesudah itu, ketika Noh berusia 601 tahun. Pada hari pertama, dalam bulan pertama, Noh membuka penutup bahtera dan melihat bahwa daratan sudah tidak digenangi air. Pada bulan dua, hari ke-27, barulah tanah menjadi kering. Lalu Allah berfirman kepada Noh, Kalian boleh keluar. Lepaskanlah semua hewan, burung, dan binatang melata supaya mereka dapat berkembang biak dengan pesat dan menjadi banyak. Noh turun bersama-sama dengan istrinya dan anak menantunya. Semua hewan, binatang melata, dan burung juga meninggalkan bahtera itu berpasang-pasangan atau berkelompok menurut jenisnya. Kemudian, Noh mendirikan sebuah misbah bagi Tuhan dan mempersembahkan hewan dan burung yang telah ditetapkan Allah untuk korban persembahan. Tuhan merasa senang atas persembahan itu dan berfirman dalam hatinya. Aku tidak akan mengutuk bumi lagi dan tidak akan memusnahkan semua makhluk hidup lagi seperti yang telah kulakukan. Biarpun sejak kecilnya, manusia selalu cenderung kepada kejahatan dan perbuatannya sangat jahat. Selama bumi masih ada, akan selalu ada musim menabur dan musim menuai, musim hujan dan musim kemarau. Dingin dan panas, siang dan malam. Dingin dan panas, siang dan panas, siang dan panas.